Satelantas Polores Pasuruan mengamankan 129 sepeda motor berkenal potbrong dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan selama Ramadan. Sebanyak 129 sepeda motor ini disita hingga hari Raya Lebaran. Satelantas Polores Pasuruan mengamankan 129 sepeda motor berkenal potbrong dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan selama Ramadan. Sebanyak 129 sepeda motor disita sampai hari Raya Lebaran. Pemiliknya baru boleh mengambil setelah Lebaran, itu pun harus melalui sidang terlebih dahulu. Selain itu, setelah sidang, pemilik juga berkewajiban mengembalikan kondisi sepeda motornya seperti semula atau sesuai standar yang sudah ditentukan. Mereka juga diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi kembali perbuatannya, yakni mengikuti balapan liar. Di sisi lain, mereka diwajibkan mengajak orang tua saat mengambil sepeda motornya sebagai upaya mencegah kejadian berikutnya. Seluruh kenal potbrong dari sepeda motor yang disita ini dimusnahkan oleh petugas. Kasatelantas Polres Pasuruan, AKP Yudi Anugrah Putra mengatakan 129 sepeda motor yang diamankan dari beberapa lokasi di Pasuruan. Menurutnya, lokasi yang sering dijadikan arena balap liar ada di pintu masuk Taman Safari, Prigen, Purwodadi, Kejayan, Pandaan, dan lainnya. Yudi menyebutkan, pengembalian kendaraan setelah hari raya adalah atas dasar perintah di Telantas Polda Jatim untuk memberikan efek jerah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.